oke bosku assalamualaikum ya bros alo bro ini kita berada di pertamina eme ya ya abis ngisi bensin kita mau menuju ke arah desa windago bungku barat ini untuk etapa yang pertama ya kita istar dari SDBU eme ya kita ini menuju ke arah bungku ini arah jalan Translalesi menuju ke arah bungku bosku ini posisi berada di sebelum masjid eme ya yang ini yang sebelah kanan masjid kita gas ya ini setelah pertamina sebelum masjid tua itu ya jadj kelajah pembatan ini belok ke kanan itu ke bumi harapan belok ke kanan bumi harapan sebelum kantor desa dan kita gas tipis-tipis dulu iyalah janganlah gas pulver ini jalanannya agak terlalu sepi ya tidak terlalu padat jalanan disini ini perjalanannya sekitar jam-jam 9 pagi ya jam 9 9.30 kita start menuju ke arah timur dari desa eme ya kita menuju ke arah timur ya bosku ini di depan nampak mobil ya ada mobil kontainer gitu dan dibelakannya ada mobil kalau dari belakang sih mobil wuling ya kita pelan-pelan dulu oh ternyata ada mobil dari arah depan kita harus santai dulu melihat kendaraan kosong baru kita salip ayo kita salip ya bos ini kosong lagi guys salip saja oke bosku gak tipis-tipis dulu jangan lupa like komen ya dan follow ya akun ini dan subscribe juga ya bosku ini masih berada di desa eme ya ini masih masuk dalam kategori desa eme ya wilayah desa eme ya sebelah kiri dan kanan jalan ini ini merupakan area persawahan ya bosku dan disana nampak jauh juga yang sebelah kiri itu klub ketemunan sawit ya oke bosku ini kita masuk di daerah ini agar ringgung ini tempat jualan ini tempat jualan buah-buahan disini sebelum ter benberi ya baru alpha midi kita gas lagi ini di depan ada agak purah nah ini yang sebelah kiri ini ada 30 kiri kanan jalan sebelum gereja ya ini batas antara sampian tabah dan ime ya ya bosku kita sekarang masuk di daerah desa ime ya eh desa sampian tabah hampir saling tau ya ini sebelum ini ya masuk ke lantula juga yang sebelah kanan ini depan kantor kiamat ya kita gas lagi kita gas 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 pas ini juga masuk ke lantula ya pas kantor desa lantula di dalam sini setelah indomaret dan ada SMP ya bosku dan setelah SMP TK dan Polset witapoda kita gas lagi menuju ke sana ya menuju ke arah timur ini masih daerah desa sampian tabah dan disini jalanan tidak terlalu ramai ya bosku ya ini jalanannya tidak terlalu ramai ya dan disini kita berada di ini ya pos LAJR ya ini pos LAJR disitu ada setaran apa ya murus-murus pajak matur itu loh hmm ini depan banyak kompoi mobil dump truck lagi muat sirutu ini ini mobil dump truck muat silku ini mau dibawa ke lokasi pembangunan tambang ya di Topogaro sana bosku kita gas tipis-tipis ya ini depan ini sebelah kanan ini ini rami ya sebelah kanan itu adalah kantor desa Sabdiantaba dan di depannya lagi itu tadi ada toko ya nggak rame lagi diskon kayaknya oke kita gas lagi dan di depan ini kendaraan kita salib atau dimana kita sambil tunggu ya tunggu agak reda ini ya kendaraan dari depan baru kita salib oke kita sudah salib bos sekarang kita tidak memasuki jembatannya di santiantaba ya kita harus ekstra hati-hati di sekitar jembatan sini ya bosku dan karena jembatannya agak ini ada hentakan-hentakan sedikit di sini oke jumping di sini ya ini jumping juga mobil muat cirutu ini oke lah agak tipis-tipis dulu dan jangan lupa dukung channel ku ini dengan menekan like subscribe dan follow ya bosku ini kompoi kayaknya ini material yang diangkut ini mobil ini kayaknya pasir ya ini tidak ada airnya tidak kelimp netes kalau menetes itu cirutu ini tidak netes dia berarti ini pasir dari tong tira ya yang diangkut ke sana memang jalanan ini rame dilalui oleh kendaraan mobil track ya khususnya angkutan dan track seperti jenis unam roda ya bosku ya ini sebelah kanan ada klinik ya dan setelah klinik itu gudang oke kita gas tipis-tipis lagi bosku ini di depan kita sudah sampai ya bosku ini batas antara Wita Ponda dan bumi raya cukup sampai di sini dulu videonya sampai ketemu video berikutnya wassalam